Salam sata, salam santai, salam demik dan salam sejahtera untuk kita semua Kembali pada request-request video tip untuk request kali ini dari sahabat itu ya Ropel, sahabat terucuk mania Ya kenapa kok Om Bro membuat video terucuk ya karena Om Bro dulu kan juga bermain terucuk ya Jadi untuk informasi tentang terucuk akan Om Bro sampaikan melalui video tip berikut ini Nah untuk pertanyaan yaitu cara umbar burung terucuk Gimana burung terucuk itu jila dan susah terbang bagaimana caranya Nah jadi seperti ini ya Untuk sobatku semua, untuk pecinta Ropel mania khususnya pecinta burung deso rosokuto Selogani KTS itu burung deso rosokuto Itu kalau burung terucuk karena Ropelannya itu sangat-sangat indah sekali Nah jadi seperti ini untuk sobatku semua pecinta Ropel mania Pada terucuk yang terlalu jinak itu memang dia itu enggan untuk terbang Tetapi kalau dia terbang ke alam liar ya dia pasti kabur Tapi kalau kita terbangkan di umbaran mungkin burung terucuk itu tidak mau terbang Jadi disini Um Bro akan memberikan solusi Solusi untuk sobatku semua Atau bagaimana cara mengubar burung terucuk Nah burung terucuk itu kalau terbang kan dia berpindah-pindah Dia tidak terbang los Kayak burung muri atau burung hari Jadi dia terbangnya itu berpindah-pindah dari pohon A ke pohon B Jadi kita menerukan alur terbang pada terucuk saat di alam liar Jadi yang kita perlukan umbaran itu tidak usah terlalu panjang Mungkin 3 meter itu sudah cukup Mungkin jabat semua itu bisa membuat Mungkin ada kipas angin yang gede itu tau Sini kipas ada kipas terus ada lingkari dengan kawat gitu Ya dengan diameter setengah meter Ini sudah cukup untuk melatih Apa itu melatih stamina dari terucuk untuk di umbar Atau Anda menggunakan umbaran cuca hijau itu juga pas gitu ya Nah jadi untuk terucuk yang tidak mau terbang Karena efek jina itu tadi Anda bisa menggodanya dengan lidi Jadi setelah terucuk itu masuk ke dalam sangkar umbaran Ya soko-soko aja dengan lidi Lidi atau dia disemproti dengan air Pada dia akan terbang Biasanya pada terucuk yang tidak mau terbang Dan baru pertama-pertama awal-awal di umbar Karena terucuknya dia memang tidak mau terbang Dia paling lompat-lompat aja Kayak burung linglung gitu ya Karena dia tidak pernah terbang Tapi hasilnya cuma bisa melatihnya setiap hari Atau setiap sore atau setiap pagi Dimana Anda punya waktu untuk Apa itu mengumbar ya silahkan diumbar Dengan cara ya itu tadi ya di soko-soko pagi lidi Di kuda pagi lidi agar dia terbang Itu ya terus kalau nggak mau terbang Itu semprot-semprot dengan air Itu pasti dia terbang Karena memang pada terucuk yang pertama kali diumbar Dia tidak bisa terbang Dia cuma lompat-lompat saja Misalkan dia terbang paling nabrak Kawat sebelah sana nabrak sebelah sini Itu karena apa? Karena kemampuan terbang belum ada Tapi kalau Anda sudah melatihnya setiap hari Atau setiap waktu itu Nanti dia akan lincah terbang sana terbang sini Dan kalau tidak terbang dia ropannya kurang bagus Beda kalau kita lepas di alam liar Meskipun dia jarang terbang Tidak pernah terbang Tapi kalau dia melihat alam Ya pasti dia kabur Beda kalau kita umbar Dia akan menyesuaikan lagi ya Menyesuaikan apa itu Lingkungannya untuk terbang Itu adalah beberapa trik ya Cara untuk menerbangkan terucuk Saat berada di sangkar umbar Tujuannya untuk terucuk itu ya Agar stamina terjaga Repelannya panjang Apabila dia sering kita umbar Karena umbar itu Yang pertama itu bisa membakar lemah Yang kedua itu Melatih nafas Selanjutnya Melatih atau menjaga stamina Agar burung itu tetap fit Ya seperti kita lah Kalau kita main bola Atau apa Kalau kita tidak seperti lari-lari dulu Ya pasti kita ngos-ngosan Apalagi usianya sudah tua ya Terucuk pun kalau sudah tua Terbangnya juga lempoh Harus kita latih Sedikit demi sedikit Untuk terbang Agar nantinya bisa menjadi Terucuk yang bukar Pelannya panjang Nah hanya itu informasi singkat dari umpro Semoga Apa yang sudah umpro Samaikan ini Bermanfaat Salam